Banjir kembali melanda di sejumlah wilayah di Kudus. Banjir kali ini disebabkan debit sungai wulan tinggi karena curah hujan tiga hari belakangan ini. Ada pun desa terdampak banjir seperti di kecamatan Kalibungu. Di Kalibungu ada empat desa terdampak seperti Setro Kalangan, Kedongdowo, Banget, Garung Kidul. Lalu di kecamatan Jati, Desa Pasuruan Lor dan Jati Wetan. Ketinggian air pun bervariasi, mulai dari 20 cm sampai dengan 100 cm. Banjir terparah terjadi di Desa Kedongdowo dan Desa Setro Kalangan. Ketinggian air di Setro Kalangan mencapai 1 meter lebih. Sedangkan di Dugu Karangturi, Desa Setro Kalangan, warganya terisolir karena akses jalan terendam banjir hingga 120 cm. Sedangkan di pemungkiman warga tidak terdampak banjir. Jalan yang tertutup di air 0 sampai 120 meter. Jadi untuk mobilitas warga keluar masuk dari Dugu Karangturi keluar tidak bisa. Ditambahkan PLT Bebati Kudus, HMR Topo mengatakan sudah menyedakan posko pengusian. Hartopo juga memastikan pasokan logistik dan kesehatan aman. Menyedakan semua mulai dari tempat pengusian, dapur umum, tenaga kesehatan. Sudah kita bagi ada 2 tim yang di sini. Yang diimbangkan 1 tim, yang di Setro Kalangan ini 1 tim. Hingga Senin siang, kondisi air masih tinggi. Warga belum ada yang mengusih di posko pengusian. Warga memilih mengusih di rumah saudara yang tidak terdampak banjir. Tim Liputan, Cahaya TV